Penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Merjuki melantik Sekretaris Daerah Kabupaten Pidijaya Jailani sebagai penjabat Bupati Pidijaya di Anjung Monmata Komplek Meligu Gubernur Aceh, Senin 5 Februari 2024. Dalam semutannya, Ahmad Merjuki berpesan agar PJ Bupati Pidijaya menjalankan tanggung jawab sebaik mungkin dengan membangun tim kerja yang solid serta berkreasi dan berinovasi agar gerak pembangunan mampu memberi daya ungkit bagi kemajuan daerah. Sebagai Kepala Pemerintahan Aceh yang juga merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah, dalam semutannya, Ahmad Merjuki menyampaikan berapa pesan kepada PJ Bupati Pidijaya. Ahmad Merjuki berpesan agar PJ Bupati Pidijaya segera melakukan konsolidasi internal dan eksternal untuk membangun tim kerja yang solid dan mampu bekerja dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.